Uji coba penerapan ganjil genap di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat membuat antrean kendaraan sepanjang 3 km. Pada uji coba hari pertama, petugas tak memberikan sanksi melainkan hanya berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat atas pemberlakuan sistem ganjil genap. Sabtu sore hari pertama, penerapan regulasi ganjil genap di kawasan Margonda, Depok terpantau padat merayap hingga 3 km. Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan Kartini menuju arah Jakarta. Tugas gabungan membagi dua lajur untuk mempermudah pemeriksaan. Untuk plat nomor genap yang sesuai tanggal berlaku hari ini diarahkan menggunakan lajur sebelah kanan dan melanjutkan perjalanan. Sedangkan untuk kendaraan dengan plat nomor ganjil diarahkan menggunakan lajur sebelah kiri dan diarahkan putar balik menggunakan ruas jalan flyover Arief Rahman Hakim. Sejumlah pengendaraan mengaku belum mengetahui adanya regulasi ini. Pada uji coba pertama, petugas tak memberikan sanksi melainkan hanya berupa himbauan dan sosialisasi.